Bagaimana sikap kita atau gereja terhadap jemaat yang suka menyindir dan mengungkit-ngungkit kesalahan atau kelemahan seseorang? Itu membuat kita sulit untuk sharing terhadap orang lain dan akhirnya pengenalan kita sesama jemaat hanya di permukaan saja. Ada yang pertama tentu kita harus tahu apa yang menjadi motivasi orang menyindir dan mengungkit-ngungkit kesalahan. Menyindir adalah sesuatu yang bisa dilakukan out of love. Karena cinta kasih maka saya menyindir. Kenapa menyindir? Mungkin engkau belum siap ditegur langsung. Ini bisa jadi. Kadang-kadang orang punya bijaksana lalu memakai bahasa istilah yang umum untuk memberikan teguran khusus. Teguran khusus tapi bahasa yang umum. Tapi kalau kita dengar teguran yang langsung itu pun adalah berkat yang membahagiakan. Karena Tuhan sedang memberikan sebuah pernyataan bahwa kita dipedulikan oleh orang lain. Nah itu sebabnya teguran, sindiran maupun juga mengungkit kesalahan bisa dilakukan dengan motivasi yang baik. Karena ketika kita melakukan kesalahan kadang kita tidak sadar. Kita mempunyai blind spot dalam banyak aspek hidup kita. Sehingga kita sangat perlu ditegur. Perlu ada orang yang mengatakan entah langsung atau dengan samar-samar bahwa kita harus berubah. Nah itu sebabnya setiap bagian hidup yang kita jalankan, yang dikoreksi. Entah itu oleh teman, entah itu oleh orang yang belum terlalu kita kenal, entah itu oleh hamba Tuhan atau siapapun. Adalah bagian dari kehidupan bergereja yang baik. Di dalam gereja salah satu aspek yang dosa yang harus disingkirkan itu adalah gosip. Gosip itu adalah ketika saudara berbicara tentang orang lain dengan cara yang tidak akurat. Dengan motivasi menghancurkan dia di mata orang lain. Saya benci orang ini dan saya mau orang lain benci orang ini juga. Saya tidak suka si A, maka saya ingin dari B sampai Z juga benci A. Akhirnya menyebarkan berita yang mungkin ada aspek benar, tapi sebagian dimasukkan begitu banyak bumbu untuk membuat A menjadi sangat buruk. Nah ini yang harus ditiadakan dari gereja. Harus diadakan kontra. Orang seperti ini harus dikontra dan harus diberikan disiplin jika ternyata terbukti. Dia mempunyai motivasi jelek, sebarkan gosip kemana-mana. Itu sebabnya berita tentang orang lain yang tidak akurat harus dipertanggungjawabkan. Alkitab dengan jelas menyatakan hal ini. Perkataan yang keluar dari mulut akan dipertanggungjawabkan. Nah kadang-kadang kita meluputkan hal ini. Tetapi ini tidak boleh. Orang yang mempunyai berita tidak akurat, lalu burukan nama orang lain dengan berita tidak akurat, mesti didisiplin oleh gereja. Ini sesuatu yang harap kita juga bisa perhatikan dengan lebih baik. Bagaimana cara mendisiplin, teguran, lalu setelah itu kalau ternyata orang itu tidak juga bisa ditegur, maka kita harus mengadakan pengumuman secara publik, secara gereja. Bahwa orang ini mempunyai dosa. Sebarkan berita tidak benar tentang orang dan dia harus ditegur dan dia tidak mau dengar. Maka kami umumkan kepada jemaat. Hal-hal seperti ini bisa diatur dengan cara yang bijaksana di dalam keadaan mendewasakan orang dan mendisiplin demi pertumbuhan. Lalu karena ada orang seperti ini, kita sulit sharing dan akhirnya pengenalan kita sesama jemaat hanya di permukaan saja. Adalah baik untuk kita mampu menghadapi keadaan di mana kesalahan atau kelemahan kita itu membuat orang berpikir sedikit atau banyak malah, rendah tentang kita. Kadang-kadang kita perlu menghadapi ini. Perlu untuk membiarkan kulit muka kita kalau pakai istilah patong itu dipermalukan di dalam keadaan yang memang pantas. Kerendahan dan keburukan yang akhirnya membuat kita dinilai rendah, itu harus berani kita hadapi. Maka kalau kita mau mengungkapkan kesalahan kita atau membagikan tentang kehidupan kita, lalu kita mempunyai ketakutan besar. Kalau orang tahu bagaimana, kadang-kadang ini sesuatu yang wajar dimengerti, tetapi orang mesti siap jika dia mempunyai kelemahan, lalu orang memandang rendah karena kelemahan itu. Terima baik-baik. Karena kita memang berada di dalam level itu. Kalau kita dibukakan kepada orang lain, dibongkar, lalu ternyata kita seperti ini. Harap kita bisa terima baik supaya kita juga boleh bertumbuh. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal yang membuat kita merasa malu atau bahkan membuat kredibilitas kita turun, demi kita dilatih oleh Tuhan. Tidak mendewakan kredibilitas itu. Tidak mendewakan pandangan orang terhadap kita. Apakah orang harus terus pandang kita sebagai orang yang baik dan super hebat? Tentu tidak. Ada kalanya orang pandang kita dengan cara yang salah, bahkan mungkin direndahkan. Tapi berbahagialah orang yang melewati ini dengan ujian yang akhirnya dia menangkan. Yaitu dia mendapatkan kekuatan karena meskipun orang memandang dia dengan rendah, dia tidak menjadikan pandangan itu sebagai ilah yang harus dia bela dan dia cari dan dia kejar. Karena ini semua problem berbalik ke kita. Kalau kita terus haus akan penerimaan yang melampaui apa yang seharusnya. Kita akan sibuk bersekutu dan bergaul demi hal itu. Kenapa bergaul? Supaya orang kagum sama saya. Kenapa bergaul? Supaya saya diterima. Tapi akan ada waktu di mana pergaulan itu menjadi sangat sulit dan pahit. Karena ternyata respons orang terhadap saya tidak seperti yang saya mau. Dan itu adalah pelatihan yang baik untuk pembentukan kita. Pembentukan Tuhan tidak selalu menyenangkan, bahkan seringkali tidak menyenangkan. Ketika Tuhan menegur dan menghajar, dikatakan di dalam surat Ibrani, Dia melakukannya dengan cara yang sangat menyedihkan, menghancurkan dan menyakitkan kita. Tapi semua ini Tuhan kerjakan demi pertumbuhan kita. Ini yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.